Terima kasih. Ini berat banget ya. Boleh nggak, Rudy, kita jawabnya besok? Kita rangkum dulu. Gini, prinsip saya, pada saat saya bangun, apa yang kita lakukan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi orang lain. Wah, mantep. Sama. Oke, oke. Jadi kita lakukan, terutama saya sebagai general manager, yang punya, mungkin staff dan karyawan kurang lebih, baik internal maupun mitra kita, seribu. Jadi kita harus pastikan mereka merampakan, jadi apa yang kita lakukan ini bisa memberikan hajat bagi mereka. Iya, kehadiran Mas Ferry itu bermanfaat buat mereka. Iya, betul. Oke. Dan ini kalau saya, apa, kalau saya elaborate nih, berarti termasuk misalnya pada saat Mas Ferry memimpin rapat, Mas Ferry harus fokus, memberikan yang terbaik. Dalam bekerja, dalam memimpin mereka nggak asal-asalan, gitu-gitu kan? Karena kita sebagai pimpinan atau nakoda, ibaratnya kalau ibarat nakoda di kapal, kita yang mengarahkan mereka, gitu. Mereka hanya dalam hal ini, ya, seperti mungkin ada bagian kecil lah dari departemen kita, tapi ambil dia cukup juga mendukung kita. Yes. Gitu. Bila kita mengarahkan dengan tepat, tujuan kita pasti tetapi bersama-sama. Oke. Jadi yang paling penting dalam hidup adalah pengen menjadi individu manusia yang bermanfaat, ya, buat banyak orang. Banyak orang. Amin, deh, kalau gitu. Oke. Terus kemudian, Jody di Jakarta. Adakah menurut, adakah, oke, adakah menurut Anda cara yang lebih cepat agar karir yang dibangun bisa melesat? Wih, ini Jody milenial sehabis. Ini Jody, what's up? Ini milenial sehabis ini, pengennya cepat-cepat aja nih. Instan. Oke. Semoga nggak instan ya, semoga, ya, tapi pengennya cepat meresat, gitu. Meresat. Oh. Cepatnya nggak selalu ya. Ini, iya, iya, iya. Ya, udah wajar, kan dia dengerin yang ngontop. Iya. Kalau bisa sukses di seorang muda, kenapa bisa nunggu tua? Oh, pinter, pinter, pinter. Nah, tolong dijawab. Tergantung dia, suksesannya untuk dalam hal ini berkarir. Ya, misalnya ini karir, gimana caranya supaya bisa cepat, kalau bisa jadi GM-nya di umur 18 tahun, 18 tahun deh kalau menurut Jody, gitu. Gimana caranya itu? Harus punya kapasitas itu. Jadi, kalau punya kapasitas, apapun jadinya, role model-nya nantinya, ya, dia harus punya kemampuan itu. Ya, jadi dengan... Kalau dengan misalnya dia punya kemampuan dalam hal ini skill maupun dalam hal ini baik hard skill maupun soft skill-nya. Ya, karakternya bagus. Karakternya bagus, bisa ya punya kesempatan itu. Karena terus terang, banyak perusahaan-perusahaan sekarang ini, ya, profesionalnya muda-muda. Kalau zaman dulu kan mungkin orang banyak banget perusahaan zaman dulu yang masih, oke, kalau level ini hanya bisa diisi oleh orang-orang yang umur 50 tahun ke atas, misalnya direksi. Kemudian kalau untuk GM harus yang umur 45 tahun ke atas, gitu. Kalau sekarang udah enggak ya? Udah. Udah enggak gitu ya sebenarnya? Sekarang ini ya terbentuk lah, ya, profesional-profesional muda. Karena gini, mereka punya misi dan punya kreativitas, ya kan, dimana ini akan membawa perusahaan itu. Betul. Jadi dengan visi dan kreativitas yang dalam hal ini, ya, kaum milenial lah, ya kan, dalam hal ini mereka punya keberanian dan juga punya kemampuan untuk menerjemahkan apa kebutuhannya customer berdasarkan kondisi saat ini. Bisa aja mereka terpilih menjadi, ya, mungkin salah satu pimpinan di perusahaan tersebut. Ya, karena kan, apalagi mereka sekarang ini udah, kita sekarang ini udah berada di dunia teknologi, gitu ya. Jadi, ya itu dia, kadang-kadang saya ketemu anak muda yang memang social medianya punya semua tapi enggak digunain dengan benar, gitu. Mereka dalam memfollow, mungkin follow akun-akun yang salah, yang akhirnya misleading, yang mungkin sering kita ngomongin hoax, gitu. Padahal, social media itu bisa buat kita untuk jadi belajar. Referensi. Referensi, kan, kita bisa, bayangin kalau zaman dulu, ya, maksudnya kita kalau mau belajar harus ke perpustakaan, perpustakaan di kampus, gitu kan. Internet juga belum begitu banyak, kita mesti ke warnet dulu, waktu itu kalau ada istilah warnet. Aduh, ini ngebahas, ngebahasnya malu banget, ya, kayaknya. Telepon genggam dulu, ya, cuman buat telepon beneran, gitu, ya, kan, pager, telepon, gitu. Kalau sekarang, semua informasinya sebenarnya udah ada, gitu. Di smartphone tersebut. Di smartphone. Sekarang siapa sih nggak punya smartphone, ya. Jadi, sebenarnya nggak ada alasan buat anak muda sekarang ini untuk tidak memperbesar kapasitas tadi. Dari segi knowledge, ya, mau belajar, ya, tadi yang Mas Ferry selalu bilang, tekanin terus-terusan tentang keinginan untuk selalu mau belajar. Apakah belajar dari, misalnya kita ngomongin dari nge-Google, mungkin kita dari masuk ke sebuah komunitas, baca buku, dengerin, apa, radio program inspiratif, gitu, ya. Sampai dengan yang, ya itu, social media semua digunakan dengan benar, ya. Dan itu tadi, ya, soft skill dan hard skill harus digabungin. Dan itu kunci supaya, ya itu tadi, kalau bisa sukses-sukses yang muda, kenapa mesin yang utuh, gitu, ya. Betul. Oke, oke, oke. Nah, Mas Ferry, ke depannya nih, saya pengen tahu Mal Ciputra, sekarang lagi fokusnya apa, terus ke depannya ada terobosan apa, dan apa yang bisa dikolaborasi nih, sama Yang Ontop nih? Iya, Yang Ontop kan udah dalam hal ini kita berkolaborasi. Kita udah saudara lah, ya, tinggal sekarang kita duduk ngopi sekali lagi, bikin event apalagi, gitu, ya, itu gampang lah. Oke, tapi kalau ke depannya memang position-nya Mal Ciputra Jakarta ini, ini, yang di Grow Goal ini, itu untuk fokusnya ke family, ya? Fokus ke family, dengan, ya ini, seperti yang smartly, smartly, di-smartly, 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 di-smartly dengarkan. Nah, experience lah, sebagai keluarga maupun menghidupi dalam hal ini, aktivitasnya bagi provisional muda tersebut. Oke, kalau anak-anak kampus nggak usah difokusin ya, karena emang tiap hari rame terus, gitu ya? Iya, karena mereka pasti mengisi slot pada saat jam-jam perkuliahan tidak ada. Oh, iya, iya. Kadang-kadang kuliah ada juga banyak yang cabut, kan? Oh, iya. Enggak, ya? Enggak lah. Oh, enggak. Ah, tadi mau nyamping? Dalam hal ini, kita terus juga mengupdate kebutuhan dari customer. Pasti kita juga fokus teknologi. Oke. Jadi Mal Ciputra kembangkan juga teknologi dengan bentuk aplikasinya. Oke. Sebagai penjembatan antara kami sebagai pengelola, tenant, dan juga customer. Apa yang bisa didapetin dari aplikasinya? Aplikasi itu banyak. Ah, tunggu dong. Aplikasinya namanya apa? Di Android bisa, di iOS bisa? iOS bisa. Oke, apa namanya? CL Club Online. Apa? CL Club. CL. CL dari Citraland, ya? CL Club Online. CL Club Online. Clubnya CLUB atau KLUB? CLUB. Oke. CL, CLUB, CL Club Online. Oke. Di situ banyak informasi, baik menotifikasi promosi dari kami sebagai event, maupun juga tenant-tenant, dan juga ada benefit, ya kan? Selain mereka sudah berbelanja, mereka bisa mendapatkan sesuatu dalam aplikasi tersebut. Oke. Sehingga ini sebagai penjembatan atau menjadi interaksi lah kita sebagai keluarga besar. Sudah. Nah, selalu kita ngomongin ini sebagai keluarga. Ya, ya, ya. Jadi antara kami sebagai pengelola, tenant, dan customer itu sebagai family. Ya, ya. Apalagi sekarang dunia teknologi lah. Bukan berarti pada saat ke mall aja baru ketemuan, gitu kan? Ya. Di luar mall dengan aplikasi ini tetap bisa ngobrol lah, gitu ya? Engagement-nya tetap ada. Ya, tetap ada. Oke. Mas Ferry, thank you so much. Udah mau datang ke sini. Tapi seperti biasa, harus saya todong dulu namanya top words. Wejangan buat kita semua. So, here we go. Wejangan bagaimana supaya kita bisa sukses di karir? Dari Mas Ferry Irianto. Silahkan Mas Ferry. Oke. Pertama-tama, quote-nya adalah belajar. Belajar dan belajar. Dengan belajar kita tersebut membekali diri kita untuk memberikan modal kita untuk sukses ke depan. Dan terutama paling penting bersyukur apa yang kita miliki saat ini. Wow. Wow. Depannya kan? Tos dulu deh. Tos dulu deh. Saya selalu ya, setiap pagi ya. Saya mungkin pernah sharing bahwa setiap pagi saya doa. Itu cuma dua, Mas Ferry. Satu, saya bersyukur. Berterima kasih. Yang kedua, saya minta diizinkan supaya hari ini saya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Sama banget, ya? Itu doa saya setiap hari. Jadi, itulah. Anyway. Terima kasih banyak sekali lagi. Ya, terima kasih banyak sekali. Kita harus kolaborasi lagi. Ya. Ditunggu. Oke, siap. Oke. Yang menang kacamata Siki dari OptikSys adalah Yanti di Medan. Congratulations. Dan program, eh program, acara kita ini, talk show kita ini ada siaran ulangnya setiap hari minggu jam 10 pagi. Oke. Yang mau tahu info mengenai Yang On Top, kita akan ada Yang On Top National Conference dan sebagainya. Gitu ya. Termasuk hari Sabtu ini kita akan ada sukses berkarir di Indonesia muda dengan berguna pendidikan. Itu semua infonya tinggal follow aja di... Kalau Twitternya, at Yang On Top. Kemudian kalau Instagramnya, at Yang On Top juga. Oke. Dan ini ada note khusus nih dari bu bos saya nih. Thank you untuk para driver Gojek dan Grab ya. Yang ternyata banyak banget yang dengerin Smart Yang On Top. Ini amazing. Ya, senang banget dengernya. Dan banyak yang menyarankan ke penumpang mereka untuk ngedengerin Smart FM. Untuk mendengarkan Smart Yang On Top Radio. Wow. Selamat bertugas buat teman-teman driver Gojek dan Grab. So, mungkin one day kita harus undang kali ya. Ya, kita undang ya. Tapi cukup gak ruangannya? Mereka ada ratusan ribu loh, kita undangnya gimana caranya? Bikini dimultiputra. Oh. Bisa, bisa, bisa. Ya kan? Alright. So, until next week. Smart listeners dan sama sonora. Be inspired. I'll see you on top.